kekabar gembira untuk pengguna diesel di seluruh indonesia jadi NDK exhaust telah meluncurkan komponen knallport untuk diesel wah apa itu? dan ini dia inilah yang dinamakan muffler NDK exhaust untuk diesel dan resonator untuk diesel wah amazing ya dan kenapa tadi saya menyebutkan ini namanya muffler untuk diesel jadi muffler ini kita buat, kita rancang, kita desain itu tidak seperti tilepap pada umumnya karena disini kita ada racikan yang pas dari segi saringan dan kemudian ada sebuah teknologi yang jarang dipakai di knallport pada umumnya juga ya jadi NDK exhaust disini ada dua tipe saringan saringan kering dan saringan yang ngebas wah kemudian selain itu juga muffler ini juga dibekali anti-reversion anti-reversion itu fungsinya untuk meminimalisir dropnya RPM pada saat perpindahan gigi jadi anti-reversion itu sebenarnya itu kan kita rancang, kita desain dan kita aplikasikan di muffler pro series sebelum ini ya muffler pro street pro street itu kan kita desain, kita rancang menggunakan anti-reversion di dalamnya agar performanya pun lebih meningkat lebih mantap dan muffler pro street idro sendiri menjadi muffler yang sangat laris best seller nya NDK exhaust meskipun namanya baru pro street tapi itu muffler paling jos kemudian karena anti-reversion itu sudah dipakai di pro street dan dari segi performa pun bagus maka dari itu kita aplikasikan di muffler diesel ya seperti itu ya oke kita akan review satu persatu ya dari muffler NDK ini kita akan review yang satu ini ya ini memang dilihat dari luar memang seperti tile pep ya tapi ini enggak berbeda asli berbeda karena ini ada raci keracikan seperti yang saya bilang tadi ada saringan dan ada anti-reversion jadi ini pada umumnya biasanya kan warna biru ya jadi di NDK exhaust warnanya ungu kemudian di sini agak kepelangian gitu ya ini di sini juga ada logonya NDK exhaust kemudian ini di sini ada 3 finishing thick wielding ya pengelasan yang betul sangat rapi banget jadi dilihat itu menjadi keren gitu loh ya ini mantep banget kemudian di bagian inlet pun di sini step tube ya step tube itu maksudnya agar menyesuaikan kebutuhan kebutuhan pipa yang akan disambungkan ke muffler ini jadi di sini 2 in di sini agak gede-gede-gede dan di sini yang paling gede ini 2 sena in jadi tergantung kebutuhan untuk pipa yang akan disambungkan seperti itu ini untuk muffler tipe kering amazing ya kemudian kita lanjut ke muffler yang satu ini kita akan review dari mana ini dari depan dari ini sampai apa tau ini ini dulu ya jadi ini yang seperti di muffler yang ini ya step tube namanya jadi kenapa kita desain dengan step tube seperti ini jadi agar menyesuaikan kebutuhan dari pipa yang ada yang ada di sudah terpasang mungkin pipanya agak besar nanti tinggal dipotong aja jadi nggak perlu di ketok-ketok ya kalau ketok-ketok nanti kasian ya nanti jadi kurang rapi ya jadi nanti tinggal dipotong aja sesuai dengan kebutuhan ya jadi seperti itu ya kemudian ini di sini dari segi pengelasan dari segi finishingnya pun di sini rapi banget kemudian dilihat-lihat ini memang seperti muffler DK02v2 ya ini tapi di sini desain lebih kecil lebih langsing dan lebih panjang ya karena menyesuaikan untuk kebutuhan diesel ya ini karakternya di sini kita desain agar ngebas gitu saringannya ngebas kemudian di muffler ini pun ada anti reversion ya anti reversion nya kemudian ini di bagian ini sambungan antara montong dengan body di sini juga menggunakan las cacing ya las argon thick wielding ya jadi pengelasannya lebih rapi lebih presisi ya kemudian ini di bagian moncongnya di sini kan moncong melengkung ke bawah seperti ini ya ini juga di sini ada full thick wielding ya tingkat 3 tingkat seperti ini kemudian ini ada logo NDK exhaust wah itu dia ini ya jadi seperti inilah muffler untuk diesel dari NDK exhaust kemudian ini di sini juga kita ada resonator untuk diesel ya ini seperti ini ini untuk ini inlet dan outletnya pun di sini step tube ya jadi menyesuaikan kebutuhan pipa yang ada gitu jadi misal pipanya lebih kecil ya bisa nggak perlu di ketok ketok nggak perlu dipukul pukul pakai palu ya jadi di sini sudah menyesuaikan kebutuhan jadi kalau misal agak gede lagi bisa potong sebelah sini kalau misal pas 2,5 inch juga bisa langsung potong sebelah sini jadi tinggal dipotong aja nggak perlu di ketok ketok lah ya pokoknya seperti itu kemudian ini dari segi pengelasan di sini juga perfecto very nice, very recommended dan yang mungkin ada pesehan di dan tabungnya pun di sini memang kita desain lebih gede ya dan inilah sedikit informasi terbaru dari NDK exhaust untuk update downpipe ya nanti insyaallah nanti di next video next review ya oke terima kasih kalian sudah menonton video ini jangan lupa like video ini jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang ingin ganti muffler resonator dari NDK exhaust dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar terupdate mengenai nalpot khususnya diesel ini nanti terupdate ya dan buat teman-teman yang mau order yang mau pesan muffler NDK ya mau muffler atau resonator ya nanti bisa teman-teman klik link yang ada di deskripsi nanti menuju whatsapp jangan lupa konsultasi dulu sebelum membeli ya oke terima kasih sampai jumpa di next video selanjutnya bye bye